Pemirsa, penurunan harga sembako terjadi di pasar tradisional atas baru Kota Cibahi, Jawa Barat, di pekan kedua Ramadan. Salah satunya, harga cabai rawit yang turun drastis diikuti juga dengan telur dan sayuran. Memasuki pekan kedua Ramadan 1444 Hijriah, sejumlah komoditas sembako di pasar atas baru Kota Cibahi mengalami penurunan harga. Harga cabai rawit yang semula 100 ribu rupiah per kilogramnya, kini menjadi 60 ribu rupiah per kilogramnya. Begitu juga dengan harga cabai merah yang turun dari 60 ribu menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Harga bawang merah dan putih juga turun dari 40 ribu menjadi 30 ribu rupiah per kilogram, dan diikuti turunnya harga sayuran. Selain itu, harga telur ayam negeri juga turun menjadi 28 ribu rupiah per kilogramnya. Menurut pedagang, penurunan harga mulai terjadi sejak pekan lalu, namun daya beli masyarakat juga turun. Cabai rawit juga turun, kemarin kan jual 100 ribu, sekarang 60 ribu. Turunnya banyak. Banyak turunnya, selain itu yang turun? Yang turun bawang merah, bawang merah biasanya kan kemarin sampai 40 ribu, sekarang di 30-an, 32 ribu. Ini untuk tomah apa, yang lain, sayur-sayuran? Sama, lagi kentang, sekarang kemarin kan sampai 22 ribu, sekarang udah 18 ribu, itu harga normanya. Ini penyebabnya apa, Mbak? Yang beli kurang sih, Pak. Sekarang udah mulai agak sepi di pasar juga, soal barang dicaringin banyak kan. Oh, pasokannya banyak. Pasokan banyak, yang beli kurang. Para pendagang menambahkan, penurunan harga ini diprediksi hanya sementara. Mereka meyakini saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok akan kemali naik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, Anyus Maporkan.